Akhirnya skema kejutan memang benar diterapkan oleh pelatih Perhijat Jakarta asal Jerman Thomas Doll ketika membawa Perhijat Jakarta melibas perlawanan sengit dari PSM Makassar Dengan skor 4-2 Rabu 25 Januari 2023 di Stadion Patriot Cedrabaga, Begasi, Jawa Barat Seperti kita ketahui, dalam lagar tersebut Thomas Doll diluar dugaan melakukan perombakan di lini depan Dengan memainkan seorang Aji Kusuma yang diduatkan dengan Abdullah Yusuf Vela Padahal di bench atau dibaku cadangan Perhijat Jakarta Masih ada pemain atau striker mahal asal Ceko yang bisa saja diduatkan dengan Abdullah Yusuf Vela Yang belum lama ini kembali dari Tinas Bahrain Namun diluar dugaan Thomas Doll malah justru memilih seorang Aji Kusuma Dan ternyata terbukti sangat jitu dan juga sangat tepat berhasil mencatatkan brace untuk Perhijat Jakarta Dan juga mengangkat agresivitas lini depan Perhijat Jakarta bersama Abdullah Yusuf Vela Keduanya mampu sama-sama mencatatkan brace untuk Perhijat Jakarta untuk membawa Macan Kemayoran menang dengan skor 4-2 di akhir laga Selain Abdullah Yusuf Vela dan juga Aji Kusuma Riko Simajuta juga berhasil mencatatkan brace Namun ia mencatatkan brace melalui brace asis yang berhasil ia berikan kepada Aji Kusuma dan juga Abdullah Yusuf Vela Dua upahnya berhasil disukseskan oleh dua predator anyar Perhijat Jakarta di lini depan untuk membawa kemenangan dan sekaligus memberikan Perhijat Jakarta 3 poin Yang membuat mereka melenggang mulus ke posisi puncak kelas men sementara Liga 1 2022 dengan catatan 38 poin unggul headway dari PSM Makassar Dan ternyata jika ditelisir dari skema yang dimainkan oleh seorang Thomas Doll di lini depan Perhijat Jakarta saat melibas PSM Makassar Skema yang dimainkan tersebut sekilas mirip dengan apa yang pernah dilakukan Perhijat Jakarta pada periode tahun 2007 hingga 2011 Trisulah maut di lini depan dengan karakter yang hampir mirip juga pernah dimainkan oleh Perhijat Jakarta ketika Perhijat Jakarta memiliki trio maut di lini depan pada diri seorang Bambang Pamungkas, Ali Yudin dan juga Greg Nyokolo Seorang Riko Simanjutak mengingatkan kita dengan seorang Ali Yudin yang memang memiliki determinasi, agresivitas, kecepatan Manusia dari sektor winger langsung masuk ke dalam kotak pinati dengan memberikan umpan-umpan maja kepada sang striker utama pada saat itu Bambang Pamungkas Sementara Aji Kusuma memiliki kesamaan atau mirip dengan cara bermain dari pemain naturalisasi Indonesia yang pernah merumput dengan Perhijat Jakarta Yang ini Greg Nyokolo Aji Kusuma bermain agresif, menekan, dan juga kerap sekali menunjukkan sprint yang membuat para pemain PSM Makassar terpontang-panting terutama sang pek andalan Yonan Fernandes Bahkan dua gol dari seorang Aji Kusuma dicatatkan dengan sukses mengecoh keeper dari PSM Makassar Eza Arya Batama Permainan tersebut mirip dengan apa yang pernah disajikan Greg Nyokolo ketika memperkuat Perhijat Jakarta Dan bermain dengan trio ABK yang dikenal dengan Aliudin, Bambang Pamungkas, dan juga Greg Nyokolo tersebut Dan di lini depan, gaya bermain dari seorang Abdullah Yusufullah juga mengingatkan Perhijat Jakarta dengan seorang Bambang Pamungkas Yang memang memiliki kesamaan dalam karakter pemain ketika berada di kotak pinati maupun ketika mengeksekusi peluang emas Bambang Pamungkas diketahui memiliki semakan keras dari luar kotak pinati, heading akurat, dan juga memiliki penempatan positioning yang api ketika mendapatkan bola di kotak pinati Hal itu juga mirip dengan apa yang disajikan oleh Abdullah Yusufullah ketika mampu melibas PSM Makassar dengan skor 4-2 Bukti kecerdekaan dari seorang Abdullah Yusufullah dalam mencari posisi terbuka terlihat ketika umpan Majariko Simadutak berhasil ia eksekusi dari depan gawang PSM Makassar dengan sepakan keras yang gagal dialah oleh Reza Arya Prata Sedangkan bukti akurasi tendangan keras yang ia catatkan untuk Perhijat Jakarta dapat dilihat pada gol kedua ketika ia mampu merealisasikan umpan Cihami dari seorang Abim Manu yang langsung dilesatkan dengan sepakan keras penghujam gawang PSM Makassar Akankah trio Anyar atau Tri Selamat Perhijat Jakarta tersebut mampu tampil konsisten dan mampu memberikan gelar juara bagi Perhijat Jakarta di akhir musim Liga 1 Jual 2022-2023?